Hai sedangkan kalau gue ketika gue nonton ini orang gila orang gila Kenapa lu nggak ceritain lu kalau nggak ceritain tentang lu nguras air yang semantak kaki tuh lu ngasih ilmu ngasih ilmu sama orang yang sama teman-teman lah ya yang nonton tapi lu membiarkan gue itu apa namanya tega ya cedera cedera di air-air dulu ya gini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Ibn Fitor Siddiq dalam channel Rimur Misteri apa kabar teman-teman semua semoga kita semua selalu diberikan kesehatan diberikan kemudahan riski serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita sekali ini beda dari video-video sebelumnya di sini gue menghadirkan dua narasumber sekaligus yang mana beliau-beliau ini bisa dibilang orang tua gua senior gua yang mempunyai banyak pengalaman-pengalaman melakukan pendakian gunung nanti kita bisa tanya-tanya nih sama beliau pasti teman-teman semua penasaran gua mau ngapain sih sama mereka-mereka ini pantangin terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen poker podcast narasumber nah disini gua mau bertanya sekaligus mau mengulas nih perjalanannya Bang Kancil gua juga mengenalkan buat teman-teman semua di sebelah kiri gua yang ujung Bang Kancil yang mana udah sering nih mampir di Timur Misteri bisa dibilang dia juga tim dari Timur Misteri Bang Kancil ya siap Bang oke Bang Kancil nah pasti penasaran juga kan sama pihak tampan yang ada di tengah siapa sih dia Bang Tufay apa kabar Bang Tufay nah oh pengen diajak Iya dong Bang Kancil dan Bang Tufay kenapa gua menghadirkan mereka berdua gua mau ngulas ceritanya Bang Kancil yang melakukan perjalanan menemukan pendakian Tengkorak di video ini nih Nah di video itu Bang Kancil melakukan perjalanan dengan tiga orang temannya yang bisa dibilang dalam cerita itu ya apa ya solidaritas teman ini mereka ini udah kuat banget nih teman satu lagi nggak bisa kita hadirkan sini Bang apa yang satu lagi Bang Bulu Bang Bulu ya Bang Bulu nggak bisa hadir jadi berdua nih bisa dibilang Bang Tufay ini jadi saksi ceritanya Bang Kancil Bang ya bisa dibilang ya karena ada di dalam ceritanya Bang Kancil oke kita ulas sedikit nih Bang Kancil Bang Kancil melakukan perjalanan perjalanan bertiga ya saat itu Bang Kancil Bang Tufay Bang Bulu Oh Bang Bulu kayak lain satu lagi Bang apa gitu Bang kelinci ada kancil ada Tufay ada kelinci gitu kenapa sih Bang nama-namanya itu nama-namanya itu nama-nama binatang ya gimana ya teman-teman gitu ya emang udah sebutan udah selesai panggilan Tufay ini kalau gua ngambil kesimpulan nama Tufay itu versinya gini ketika kita berawal terjun ke dunia panjat tebing ya flembing Oh kalau kalau menurut gue nih itu lu Tufay itu taunya pasti flembing Iya kan tapi kalau gue itu ketika gue itu rumah gue kan dulu emang ada pom blimbing ya dulu almarhum itu nyuruh gue selalu ambil blimbing dan temennya almarhum gitu kan temennya almarhum juga jadi ngeliat gue itu baru dibilang tolong ambilin tiba-tiba udah ada pom blimbing jadi sebutnya Tufay iya gue paham sedikit nih saat kecilnya dia nih karena memang umur gue agak sedikit inilah agak dikit-jauhan banget ya jadi gini banget gue itu gue itu jadi gini banget saat gue kenal si Tufay ini gue berawal tuh memang kita satu wadah ya kita satu kampung satu generasi gitu sebenernya sih satu lintingan cuman gue lebih lebih akrab kendrung ke abangnya ada yang di atas ini julukannya Bangor 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 ini memang bisa dibilang sama ya hampir pantaran lama gua nah ketika gua bergaul-bergaul ya memang kita satu wadah susah untuk menjauhi gitu dan saling asing itu susah jadi ya kongko bareng nongkrong bareng enggak tua enggak muda enggak kecil enggak ini dia ada ini ngatu bareng gitu Oh itu jadi bukan hanya hanya nongkrong jadi waktu itu emang kita kumpul itu kan karena taklim almarhum ya abangnya diri kan Ustadz ya ngajar agama lah ya jadi gara-gara taklim juga kan menaruh marawi segala macam itu semua itu badan nyatu dulu itu disini jadi dari kecil sampai sekarang ada generasi selanjutnya kan itu kita emang bareng ya Walaupun udah udah mencari ceritanya udah ada yang punya bini ada yang enggak mereka atau belum tapi tetap namanya ketika naik gunung atau apa itu pasti kualitasnya jadi emang pertemuan ini jarang-jarang bang ya sekarang ini gitu nah itu kan dari versinya Bang Tupai tadi nih dipanggil Tupai itu karena orangtua disuruh naik ponk belimbing tapi ternyata udah ada di atas ya kecilnya gesit jadi seperti Tupai Bagaimana dengan abang bisa manggil dia kancil loh kalau dia kancil awalnya sebenarnya ya gini ya nyolong timun pertama eh sebelum adanya kancil dulu itu gue manggil dia kantil 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 kenapa dibilang kantil karena digubung sini ada lebih kancil iya ada tanda lahir 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 sebenarnya sih eh julukan ketika di apa nek lembing dan tuh gue plesetin di plesetin aja gitu ya jadi lebih seolah-olah tuh kayak kantil sama kancil itu berdekatan iya seolah tuh kita yang namanya kayak pendaki atau klaim itu kan ada juru-juru kan tertentu tuh biasanya kayak gitu karena gue jadi dalam Tupai banget kancil nih kan kancil iya 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 jadi nyerepet-repet kancil jaman itu banyak juga sih udah ada yang bilang gua lepek ya segala macem lah ya banyak panggilan lah buat Bang Anjil itu jadi emang nipros aja nggak ada apa namanya yang kayak dibuat-buat gitu loh Oh jadi emang natural aja ya natural asal ucap ya udah itu gas nah Bang kancil dan Bang Tupa ini kan memang satu wadah ya bisa dibilang enggak cuma wadah pendakian gunung tapi juga ada wadah lembing lebih abang masuk ke komunitas kalau kelembing waktu kita latihan ya waktu latihan bukan sekarang ini ngomongin dulu kita latihan kita latihan tapi bukan berarti waktu itu kita buat masuk ke organisasi tertentu enggak latihan kena latihan aja karena kita pengen tahu karena yang namanya gunung itu butuh yang nge-naik lembing jadi hutan-hutan gunung ini nggak mungkin namanya hutan dengan gunung itu enggak ada tebing bener ya gunung Indonesia ini pasti ada tebing gitu kan jadi kita harus menguasai ilmu itu waktu itu jadi nggak ada niatan untuk apa nih masuk ke organisasi lain tersebut enggak jadi kita berapa dari situ dulu dikait kita lebih dalam lebih pasnya begini kali bicara kita lebih cenderung mengikuti aliran senior jadi semua sedih wadah yang tadi gue bilang di satu kampung gue ini memang semua senior gue bisa dibilang hampir semua ya bisa dibilang itu pendaki di mapalah sekaligus ya bisa dibilang dari segi mapal itu dia di dunia alam lah ya kayak panjat tebing gitu segala macem jadi nerusin bener penyambung generasi jadi kita dulu cuman konfirmasi ke beliau Bang gue pengen dong kayak lu begini-gini ayo alap-alap masih banyak men kumpulin nanti kita suatu saat kita harus punya secret dia itu berawal ya terus kita gue mau sih rencana gue impian gue nih para senior luar lawas gua ya bu payah ini saat itu udah ada lupa ya jadi kita cuman segelintiran omongan doang itu jadi wadah gitu jadi ngaktifin nama yang udah pernah dibuat mapal nama mapalai bisa dibilang yang maaf mapalai kecil itu satu kampung yang pernah diangkat sama senior kita yang pernah di tahun-tahun iya jadi nerusin ya iya jadi emang warisan iya warisan gitu jadi sebenarnya itu dulu itu namanya bukan kayak satala bukan oh nama organisasinya satala kan satala dulu jadi satala ini ketika udah dibetuk kembali dengan kita yang junior-junior ini terus yang sebelum kita juga gitu kan ada lagi tuh ada senior lagi kan senior-senior lagi ya abangnya dia Oh jadi satalnya ini di atas abang nih Iya di atas abang ada lagi itu kebetulan kebetulan abang-abang pertama kita itu emang kan dulu pedagi dulu kan apa namanya bukan sebutnya organisa ya cuman kumpulan kumpulan biasa kan berawal kayak gitu nah karena akhirnya dibilang satal itu kan ketika emang udah dibuat sama senior gitu jadi awalnya gini bukan satal itu sebelumnya ada nama lain sebelum satala bukan intinya dulu senior tuh ya pendakian-pendakian bareng-bareng cuman ya yang seampungnya senior semua gitu senior di kampung gue itu pendakian-pendakian dan pada akhirnya yang gue tahu ya ini versi gua bukan versi tupa yang gue tahu yang gue simak dari senior senior dan pada akhirnya bikin lah tuh satu bentuk warna kecil yaitu organisasi dikasih nama lah ya dan itu Hai ini tahu kalau saya ingat gue atau benar atau enggak satala itu terbentuknya terciptanya layan gara-gara bahan bendera gitu itu warna pink by kalau kata senior itu masih belum ada apa-apa polos bahan polos warna pink nah bahan polos ini gue bakal jadi bendera nih kata senior salah satu itu dari senior nah akhirnya setelah jadi bendera bingung mau gambar apa dan lambang apalah kalau kata naskar bilang akhirnya tuh ada ya bisa dibilang almarhum lah ya bisa dibilang kalau yang gue dengar dari senior tuh lupa sedikit paham juga kok soal bendera tersebut gitu berdirinya berkibarnya itu terbentuk bendera itu telapak kaki dan telapak tangan almarhum tersebut jadi ada kecet udah diinjok kemudian dicelupin kakinya di peperin ke bahan tersebut jadilah logo jadi logo jadi logo dan itu telapaknya almarhum Iya Iya berkesan sekarang ya memang kita bisa dibilang satu wadah kecil itu mapalah satelah itu hampir bisa dibilang dari memang dari jalan perjalanan dan ke lokasi senior emang selalu bercanda mereka tuh pure gitu ah loh saya gitu natural semuanya terjadi karena natural jadi tanpa kita sadarin sekarang kita baru nyadar ya apa ya jadi pergaulan kita itu bisa dibilang hampir sama sama senior senior masa lalu kita ya kurang lebih iya hampir sama gitu bisa dibilang karena ya pure aja gitu nah tadi ya lalu bilang satel eh mapalah mapalah satelah berarti banyak mahasiswanya juga jadi mapalah wadah kecil banget mapalah kampung bukan berarti satelahnya kita itu mapalah mahasiswa bukan-bukan jadi wadah kecil wadah wadah kamu kayak misalkan karantaruna orang-orang yang di tongkrong-tongkrong kampung lah ya gitu ya jadi awal itu kita nongkrong senior yang lihat kita nih daripada lu nggak apa nggak ada di cekokin lah ya udah lu terusin aja ini karena memang senior melirik kita ternyata dalam pergaulan kita kebanyakan kita di organisasi kalau dibentuk itu jadi satu organisasi nih lulu orang gitu karena lulu orang peka gitu terhadap penghijauan lingkungan itu berawal responsifnya bagus lah ya perihal itu gitu nah itu kan sejarah awalnya nih ada program-program pendakian gitu bang setelah udah kebentuk itu ada program pendakian apa sebelum sekali ya bahwa gitu enggak aku masuk diklat dulu ketika udah senior jadi gue ceritainnya gue mau ceritain yang ketika gua lebih lah udah diklat gitu loh pasti kalau udah menerusin gak gue diklatkan jadi itu ada yang namanya organisasi pasti ada generasi selanjutnya nah itu akhirnya yang bisa diklat ketika itu sebenarnya karena harusnya lebih dari orangnya itu lebih dari lima mungkin ya oleh kan pembentuk pembentukannya itu kan ada segala ketua akhirnya semakin gitu dan harus kan ada ya nah akhirnya yang mampu untuk bisa bukan mampu ya yang bisa yang bisa waktunya itu cuman berempat waktu itu kalau itu gua ada lagi jibon gitu ya buluk tuh termasuk ketua gua itu buluk ini jibon banget itu dia ketua gua ada termasuk ketua gua dan gua sekretaris itu terus ada lagi perempuan satu sama lagi namanya kita aja kobra-kobra udah datang lagi riskika namanya sama kayak baris jenis Hai Cuma dipanggil dari begitulah gitu Nah itu ngundi iklat gitu kan di titiklah sampai ada kayak redoisasi waktu itu di papan Dayan gitu setelah udah diklat gitu kan terus ada open trip di Gunung Gede gitu terus temuk tangan segala macam itu ada gitu jadi ada banyak programnya ya ada ketika itu emang dia sih kan cuman udah udah gua udah jauh betul bukan udah jauh tinggalnya udah jauh ya karena lu fokus ke ini harim deh hari sama di panjat tebing jadi ketika gua jadi diklat dan menjadi anggota gitu kan sampai sekarang ini belum ada generasi kan emang gue berangkat itu tinggal jadi yang bisa itu cuman gue jibo dulu ya kan kobra kobra sama Nispa cewek satu dan itupun gue jujur nih di generasi lu ini gue salutin nih bud karena saat itu Nispa ini bisa dibilang orang jauh bud ya kan jauh satu sama lain berawal kita nggak kenal bukan satu kampung ya jadi bukan satu kamu di luar kampung orang luar lah orang luar dan dia salah satu perempuan Universitas dari kalau masalah di daerah Jadwaringin ternama di Jadwaringin anak kampus lah saya bilang ya nah dia salah satu anak kampus terus dia pernah punya temen SMP atau temen SD yang mana temennya itu anak kampung gua udah masuk di organisasi itu anak di sana kampung gua dan udah masuk dalam organisasi satalan nah di ajak masanya main-main-main-main-main-main bisa kita mengumpul nopron foto ada dia dibawa sama temennya dan diribatkan sebagai mengurus akhirnya dia yang ikut diklat di buat salah satu wanita luar dari luar kampung gua yang ikut diklat dan ini gua maaf nih gua lurusin ini versinya abut itu ada diklat bicara diklat banget zaman gua jadi senior mengejar lebih diatas abang iya jadi senia saat itu pun lagi gua ada jadi abut ada buluk ada nah dia teman-teman sharing gua semua nah termasuk Cobra saat gua nih zaman gua itu lagi ada tuh namanya perasaan menggebu dari diri senior-senior gua yang masih aktif ayo lecil gua yakin lu bisa karena disini kayaknya lu yang bisa ngerakin anak-anak maksudnya yang bisa ngumpulin ngumpulin anak-anak akhirnya disitu senior ngedorong 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 sampai dibuka tuh pembukaan dadakan sampai ngundang kalau nggak salah RW lagi tuh Pak dari hantu ya ya di garasinya rumah almarhum senior kita itu yang bikin bendera ya di garasi dia juga kan abis itu buat banyak semua bisa bilang hampir semua senior ada di situ dan itu sistem pemilihan ketua umum di satala ke pengurusan sementara sampai serius itu ya jadinya pengurusan sementara ketua umum di satala termasuk yang lain-lain pengurusnya yang yang bendahara yang humas yang ini-ini nah tadi kita mau sistem seperti kayak voting Hai Samuel minta akhirnya sistem tulis voting itu dengan julukan sistem tulis jadi dikasih kertas lembarat dikasih kandidat-kandidatnya 3 kandidat saat itu gua lu masukkan di Mas yoi Mas itu kelintingan semua nyalonin lagi gua Dimas sama si Saum Fadli karena saat itu yang dilirik sama senior awal junior nih termasuk gua gitu junior yang aktif lagi dan mengebu di dunia pendakian-pendakian pertama ya gua sama Dimas makanya saya ingat gua akhirnya didoronglah dirangkup sama senior sebisa mungkin sampai jadinya di titik itu organisasi pemilihan ketua sementara ya akhirnya kita voting di situ temen-temen semua dari perwakilan dari Karang Taruna beberapa dan petua-petua disitu dengan seorang orang tua sekitar yang kasar punya sedikit jabatan lagi termasuk PRW datang ke acara tersebut dan memvoting lah tiga kandidat tersebut termasuk gua itu gua kagak ada yang namanya persiapan dan kagak ada gua nggak layak di sebelumnya pun kagak ada gitu gua bakal pilih lu masukin aja dan emang anak-anak ini semua dari dulu gua sama temen-temen ya emang teoreng gitu Bang jadi ya saling paham lah gitu ya ada-ada itu sementara aja akhirnya singkat cerita tuh kepilih lah Bang sampai di situ sempat ya bisa dibilang ada sedikit inilah pendebatan ya dari beberapa kandidat itu karena terpilihnya gua ya gua juga di situ merasa nggak menyalon-menyalon nggak nggak menyalonkan satu kedua gua pun jujur gua pakai mic ini gua stand-up sama temen-temen sambutan sambutan stand-up gua bicara sama temen-temen kalau sama petua-petua di situ juga kalau gua real kagak ada inginan bisa dibilang misi-misi gua kedepannya juga belum gua siapin belum gua rangkum gitu gua masih blank gitu disaat itu visi-misi lu apa ya gue cuman karena itu Pak RW ya disaat itu Pak Ranto bicara soal termasuk sama beberapa senior jelasin visi-visi lu ketika nanti lu ini baru kandidat ketika lu terpilih jadi ketua umum di organisasi terbut untuk sementara akhirnya yang visi-visi gua itu bener-bener masuk sendiri Bang jadi keinginan bukannya gua buat-buat bener-bener gitu itu hat bicara hati lah ya keinginan gua ya intinya gua di terutama bukan hanya di dunia mapala gitu bukan di dunia hutan lah perhutanan apa-apa gue lebih cenderung ke lokasi sekitar di wadah masa kecil gua itu di kampung gua itu hanya di gunung gitu gua kalau ngesel bikin tema kerja bakti sosial di RW gua itu satu RW itu sebulan sekali di minggu pertama itu visi-visinya penghijauan segala macam lah pembersihan lingkungan gitu awalnya itu ya terus sama gimana caranya kita yang ada di sini termasuk beberapa perwakilan dari Karang Taruna di situ yuk sama-sama pemuda-pemudi di sini kita kita semua saudara kita semua satu wadah rangkul teman-teman yang kiranya sekarang bergaulnya makin membelok dalam arti membelok duduknya kejahatan kayak misalkan kejahatan bisa dibilangkan narkoba kekerasan gitu kan tawuran kan namanya jangan anak Jakarta Timur enggak enggak ya bohong kalau mereka kagak suka dunia malam kasarnya gitu kan nah itu yang kayak gitu-gitu kita rangkul untuk memperkenalkan ini loh yang namanya dibilang organisasi kecil di kampung ini ada ini satalah satalah 06 ya kita bikin ya bukan karena hanya untuk hutan gunung bukan jadi aktifnya satalah itu ya untuk lingkungan kita ya random lah ya itu random jadi jangan dilihat itu wah ini satalah di anak mapalah kampung misalnya dilatih cuman ekonung juga ini dari kalangan apapun masih egoisasi juga bisa digunakan itu karena itu juga bisa-bisah segala makin bertambahnya waktu dan gua pun makin lenggang di dunia ini karena gua pikir di sini kan masih bisa di backup atau di handle sama Bang Tupai dan teman-teman lainnya termasuk si bulu Hai gua mentah lebih fokus ke panjat tebi itu sampai di masuk di satu organisasi setelah masuk di organisasi gue disitu sempat ikut dari ada satu event gitu yang namanya sekolah sekolah kelembing itu yang terdiri dalam kategori basic pelatih juri nasional dan lain-lain nah gua ngambil basic pelatih sebagai pelatih jadi kepencar nih Oh jadi satalah sama kelembing ini beda biasa komunitas itu sama sesuatu cuman isinya itu jadi ketika itu ada yang namanya harus cinta lingkungan gunung itu kan terus kebetulan senior itu juga punya ilmu yang namanya lain-lain jadi sayang kalau kita ngambil punya sayang daripada nggak ada yang nerusin mereka kan kita nggak tahu yang namanya senior makin senior almarhum bener gak sih dan kalau nggak salah satel itu pelesetannya dulu ya pelesetan dari senior satel apa sih Bang gue pernah nanya lagi jaman gue lo mau tahu satel itu apa coy kata-kata senior-senior nih iya Bang mau tahu satel apa sih Bang kalau gua nanti naik gunung ditanya temen-temen di pendakian di puncak-puncak titik pendakian akhir satelah apa Bang dan benerannya unyu-unyu pinggitu dikasih unyak mas senior bocorannya nih satelah lo mau tahu ini mah versi gogoreng jangan lupa ke satuan tan lapar karena emang darjaman senior kita pada bocor halus cioran satuan tahan lapar satelah itu karena kita bergerak di dunia lingkungan lebih dominan ke alam jadi ya kita harus sepatu satuan tan lapar emang bener-bener ya kita semua sendiri ya kebanyakan kopi ngopi rokok waduh iya persatu masalah itu kenangan itu bener-bener ya karena memang kita berdiri aja tuh walaupun udah ada titipan nama dari senior dan bendera yang kita bangkitkan kembali dari zaman senior kita tuh bermodel bisa bilang bermodalkan diri sendiri ngecek kantong sendiri kita butuh ini oke kita butuh ini dengan kerja yang keras kita ya yang sebagian dari uang ini uang itu ya kan sebagian dari kocek pribadi bikin-bikin otot juga gitu ya pernah pernah bikin otot pernah nih zaman lupa zaman itu zaman gua jadi gue tambahin lagi yang ketika dia apanya masuk ke pelatihan kelembing itu sebelum itu kita latihan jadi latihan itu belum belum ada apa namanya keinginan untuk masuk ke pelatihan itu lu ya ya jadi jadi latihan-latihan itu emang gue pengen yang bisa aja gitu ya gue pengen bisa karena setahu gue nama gunung tuh ada tebing gitu enggak hanya enggak hanya tanah doang gitu enggak sih ada tebingnya jadi gue belajar gue belajar kebetulan ada dia belajar juga akhirnya karena gue nggak bisa waktunya dan gue kerja waktu itu akhirnya dia yang menikuti pelatihan gue ditawarin tapi gue enggak bisa gitu bulu pun juga ditawarin cuma enggak ada bisa ada yang bisa waktunya dengan beliau yang bisa kayak gitu kalau lu ngambil ke jurus yang maksudnya kayak ilmu lebih mendominasi ke panjat tebing dan untuk pelatih menjadi pelatih jadi gini-gini juga lulusan UPG bang oke kita kembali ke tema kita nih bang ini kan sejarahnya kalian-kalian ini ada di sini gitu kan melakukan pendakian gunung gitu kan kalau ada bang bulu mungkin enak nih maksudnya pas bertiga nih di pendakian tangkorak sesuai yang kita bahas ini pecah nih malah ini pecah kalau itu dia bang bulu gue sempet nonton tuh nah sekarang sebelum kita ngebahas tanggapan abang setelah nonton itu gimana bang? kalau menurut gue ada beberapa yang nggak diceritakan sama dia mungkin itu masih setengah ya tapi kalau gue pribadi yang gue oh udah kejadian-kejadian lagi di dalam versi ya bang? ada kita tahan lu bang, tahan lu jangan itu dulu kita ngebahas by step by step biar teman-teman terus memantengkan video ini bang biar penasaran ya kita mulai bahas nih ya step by step pejalanan itu dilakukan bertiga bang kancil, bang tupe, dan bang bulu singkat cerita bang kancil jalan sempet nggak dikasih izin sama senior bang kancil ya nggak dikasih izin karena kondisi itu nggak memungkinkan untuk melakukan pendakian bang kancil itu dilarang lah di warning lah tapi bang kancil lagi meminta izin ada senior yang kenal bang kancil yang akhirnya diizinkan melakukan pendakian ya ya tepat di bukan sekasi bukan senior di senior yang menjaga pos ya yang dibeskan gunung putri itu kan ya pernah kenal gitu hmm akhirnya diizinin sama beliau itu melakukan pendakian nekat bisa bilang ya ya emang bukan sampai sesudah sampai disitu kita nekat niat kita emang dari rumah udah nekat ya pak ya aku yakin aja ya gue saat itu lagi kerja pak ya ya gue main maksa dia sebenernya jadi gini yang ini urangnya sama bulu gila ceritanya tuh berawal dari gua gua tuh kejadiannya kok nggak salah ya kalau nggak salah nih karena gua waktu itu yang membuat acara itu ya bukan yang minta lah yang minta lah yang minta gagas lah iya jadi gue lagi ngobrol jadi tanggal 20 itu kan ulang tahun gua tuh 20 Mei ya tanggal 20 Pak ya 20 Mei jadi jauh-jauh hari itu gue udah mikir ulang tahunnya gue mau makan nih gitu akhirnya longol lah nih sebuluk nih ya kan udah kayak apa tuh malu kasat mata tiba-tiba ya kita kalau keluar tuh jam 7 malem kalau nggak paling malemnya tuh jam 10 baru pada keluar rumah dari pagi tuh sampai sore nggak ada keluar oke jenis-jenis nocturnal iya kalong iya keluarnya sore ya tiba-tiba nongol di maluk ya kan nongol eh lu sini dia manggil gue biasa nggak gitu kan atau manggil gubud gitu kan dia manggil kayaknya 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 sini lah gitu gue mau ngobrol nih gitu nih gue 20 Mei nih 20 Mei apaan sih kan kayaknya kayaknya naik bunuh gitu enak kali ya tapi nyampenya 20 Mei di atas gitu tapi gue nggak bilang gue ulang tahun gitu kan nah disitu akhirnya dia ngomong lah sama saudaranya Saum sebenarnya itu bukan tiga orang yang ada sih banyak rencananya rencananya 6 orang sampai 8 orang waktu itu 8 8 orang kan nah jadi saudara jadi kesadaran ini mau ngikutin tanya nah kebetulan sahum ini nggak bisa karena kerjaan nggak bisa ditinggalin nggak bisa izin akhirnya beberapa itu tumbang akhirnya karena gue udah waktu itu udah ini apa namanya udah tekad lah ya bukan gue udah ke Cibodas untuk daftar Boking Boking waktu itu gue berdua sama dia Boking ke motor namanya itu apa namanya di mana sih kita ini pas Cibodasnya itu di kantor itunya ya kan ah ya registrasi itu iya registrasi nah jadi berapa tiga gitu udah fix kan fix eh 6 dulu karena dua itu dua itu nggak bisa cadangan cadangan kan 6 dulu gitu kan KTP udah semua udah 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 di daftarin lah dengan orang ini udah kumpul akhirnya pas dirumah pas mau menuju hari H sehari nggak salah ya sehari tanggal 18 nggak salah tanggal 18 Mei tumbang lah tuh tumbang tiga orang nggak bisa nggak bisa lah tuh pensel akhirnya dia ini nggak semangat iya nggak semangat itu udah mulai udah males udah males karena gue orangnya nggak bisa diem aku pokoknya harus jadi karena gue nggak tahu kasih maksudnya ambisi 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 ya akhirnya lu deh pada dirumah gue nyamperin tuh kepada lu dirumah mendingin besok pialan jadiin aku males udah rapiin udah semuanya rapiin sampe gue tunggu di balek iya dia mah nyantai aja mikir gue dua cepat seplos aja gitu udah jadiin akhirnya bener-bener jadi kita berangkat dari rumah gue ya jadilah dadakannya nah ini kalau nggak salah sorry nih Pak saat gue timbul rasa males karena beberapa temen ngajin ngikut di cancer itu karena apa bukan karena gue males begitu malesnya karena temen-temen yang salah satu itu nggak ngikut bang salah satu yang bikin gue males saat itu gue baru turun pendakian sama si Dimas kalau nggak salah yang baru gue mengangkat tenda baru gue baru pertama kali punya alat beli gue ngerasain alat beli tuh pertama kali tenda karena lu baru pulang juga nah itu baru pulang banget itu kurang lebih belum ada seminggu gue baru turun baru istirahat di rumah itu belum ada seminggu kurang lebih nah tupain lu udah ngegas terus nih gitu ngegojlog gue buat gue ya ayo gitu berangkat ya berawal gitu Pak kalau nggak salah Pak jadi semuanya itu sehingga menghasilkan keberangkatan keberangkatan nah lu melakukan trek di sore hari hujan-hujanan nih gue tetap memaksakan untuk naik dekat banget ya udah sore nggak kita pending besok aja gitu jadi ada yang sedikit ceritanya dia agak sedikit kurang dan halu menurut gue banyak halunya banyak halunya ini dari versinya Pak Hancur nih jadi bukannya berarti gue nggak terima tangan ceritanya enggak emang ini sedikit ada halu waktu itu jadi ya ntar diulas lah ya kita ulas step by step bang oke pertama melakukan perjalanan nih ntar sore sore hujan ya masuk melakukan trek di hujan lebat itu bang kacil ya bang kacil mengalami pohon tumbang bang kalau itu iya kalau itu iya maksudnya bisa dikasih penjelasan gitu bang eh ini apa apa antur antur dulu karena kan ya mitosnya sih kalau kata orang-orang mendaki ya disitu tuh kayaknya banyak gitu dan kalau dulu kata senior senior ya yang kalau ada tragedi-tragedi meninggal evakuasinya disitu evakuasi titik akhir naro ngeletakin tuh disitu evakuasi sementara lah ya karena titiknya disitu taro sementara disitu nah itu pohon tumbang disitu dekat-dekat disitu iya jadi tumbangnya itu sebenarnya gini sih ya ya karena mau gini pohon pohon itu pohon itu kan menurut gue masih masih bisa gue jangka yang gue lihat iya kan jadi kata dia pohon itu besar iya sampai dia naik iya padahal suaranya doang ada gemuruh iya suara pohon jatuh iya cuma yang jatuh itu pohon itu iya bisa lah ibaratnya gue pangkul berdua bisa karena masih bisa lah buat dijangkau pun iya buat melangkah bisa cuma yang yang dia nggak ceritakan ada ketika air yang bukan air baik tapi air yang mengalir dari atas bawah itu jadi posisinya gue itu buka tenda nih kita kan buka tenda ya sebelum gue jomplang ya sebelum gue jomplang ya sebelum gue jomplang buka tenda di jalur air salahnya dia sama gue itu gitu kan karena nanggung nih nanggung ke atas gitu kan dan kita bertiga memang saat itu emang bisa diblang nggak bisa dipungkir itu kita ngedrop tiga tiganya ngedrop ngedrop jadi sebenarnya sih kita nggak bisa mengkirin bahwa kita itu kuat nggak capek kita ini capek karena dingin capek ada satu capek kedua ya dingin dingin sampai diguir hujan tracknya juga hujan iya begitu kan posisi gue itu mereka nggak tahu itu bahwa hari buat besok itu ulang-ulang tahun kedua posisi kondisi gue itu mereka nggak tahu gitu kan jadi emang gue itu di waktu itu gue nggak pernah bilang sama mereka jangankah sama mereka sama nyokap gue itu kalau gue itu sakit sakitnya itu emang pernah ginjal kan ya pernah ginjal ginjal misi misinya gitu jadi gue nggak bilang nah jumlah ngelang disitu nah dia nggak cerita tentang ya gue sih bukannya membantah atau gimana tapi dia meluruskan bahwa ketika air yang semata kaki itu di dalam tenaga api dia nggak ceritanya bahwa apa namanya dia itu ras air itu sedangkan kalau gue ketika gue nonton ini orang gila ini orang gila cinting ya kenapa lu nggak ceritain kalau lu nggak ceritain tentang lu nguras air yang semata kaki itu lu ngasih ilmu ngasih ilmu sama orang yang sama teman-teman yang nonton tapi lu membiarkan gue itu apa namanya tega ya cedera di air itu gimin aja tega ya lu punya ilmu kenapa lu 3 teman lu kan emang di PA jolim ya bang enggak bukan yang jolim jolim ya ya bisa dibilang mungkin begitu cuman itu kurang penjelasan aja kurang penjelasan nggak kayak inget bang memang saat air masuk tuh karena kita kan memasang tenda di tempat yang salah karena jam malam ya bud udah saking gelap dan kita minim gue bilang minim headland itu bener bud kita bahwa penerangan itu minim ya kan saat itu sempet kalau nggak salah beli dulu Indomaret center kecil ya kan selain headland gue punya headland pala yang kuning iya kan minim itu cuman dua yang satu center Indomaret yang satu headland gue bawa headland pala gue udah punya gue tengahin ya berarti di kondisi yang dibilang bang kanjilin air semata kaki ternyata dari versi bang Tupa ini bang kanjil sempet nyerokin air itu nyerokin air karena gue masih sadar cuma gue nggak ngomong iya udah udah inilah udah ngerasa ngenak gitu berarti ditaruh setelah air itu udah selesai jadi ketika gue jomplang tuh gue jatuh cuma bukan berarti gue pingsan dia nggak cerita itu nah ketika dia naruh awalnya tuh nggak ini nggak nggak tampias ya airnya ya akhirnya nggak tampias nah salahnya dia salahnya dia itu buru-buru pertama ketika ketika apa namanya temen jomplang ketika temen jomplang yang namanya tenda itu kan ada lubang buat ventilasi iya dia nggak tutup itu yang oh yang di atas itu yang jaring-jaring itu iya dia nggak tutup itu jadi yang namanya flysheet kan kalau dipasang tuh harus ada batang pohon ya ada pohon atau diikat lah ini nilai barit atau diikat pasak pasak nah yang namanya angin kan walaupun kita yang namanya udah taruh sampai pasak sampai padat gitu yang namanya alam itu kan kita nggak bisa jadi saat gue ngerikan tanda saat ini nih gue ulas lagi nih Pak gue ngerikan tanda itu tuh Pak disitu udah posisi hawa udah kaya enak udah nggak kuat untuk beraktifitas dan yang masih nyanggup tuh gue sama bulu itu gue yang kerja keras berdua sama bulu tuh Pak dipos buntut lutung Pak ya kan karena spesies cuma buat tempat duduk doang tuh buntut lutung sebenarnya nyandain kompor ngengetin tangan nah pada akhirnya gue berdua sama bulu bikin gas bikin tenda dan flysheet itu kenapa gue nggak lebarkan bikin atap atau gue tancap ke tenda dan gue press gitu biar melar gitu kan nah itu langsung gue selimutin ke tenda Bang jadi maksudnya dia tampias masak air lubang ventilasi jadi kemasukan tuh ketek-telan sama plesit jadi air turun ke dalam iya gitu Pak ya iya bener itu seinget gue itu tuh iya bener-bener kalau gue kan yang namanya tenda itu kan ada lapisan lagi iya itu nggak dipasang jadi satu layar doang satu layar doang jadi tangan semua pada bubas kenapa bang ajil bisa seperti itu Bang? lu kan tau ilmunya betul bukan karena ilmu juga apa sih yang terlintas di otak lu pada saat itu? ya satu sisi gue bertiga Bang gue teringat teringat ya gue omongan senior iya iya sebelum gue melakukan awal pendakian kemanapun gitu sekali pertama kali gitu dan kapan gitu itu sebelumnya gue selalu minta teori ilmu penerapan di alam gitu itu sama senior karena senior semua oh jadi gue ingat bisa-bisa kondisi darurat gue Bang ya iya maksudnya kondisi darurat ya jadi intinya itu yang gue ingat kalau lu mau pendakian paling kagak jangan berdua bertiga itu omongan senior gue selalu gue ingat sampai sekarang kenapa bertiga Bang? gue bilang begitu karena kalau di antara lu bertiga ada yang ngedrop satu evakuasi jagain temen yang ngedrop yang satu minta bantuan ke bawah turun ke perkampungan atau ke perubahan nah atau ke shelter gitu itu itu kalau bertiga gunanya tapi kalau lu berdua yang satu muda lu mau tinggalin mati temen lu dimakan-macam gitu kata senior itu yang selalu gue ingat di pikiran gue jadi saat jujur ke bus kita semua bud sampai aku tuh kayak tupanya kagak bisa gak bisa udah blank untuk melakukan aktivitas di malam hari itu jadi yang paling garket nih gue sama si Buluk dan dua-duanya nih gue sama Buluk udah ngerasa agak nyaman di tanganku udah berat untuk gerak jadi yang penting udah ada karena kondisi kembali lagi karena kondisi intinya yang penting tenda terbentuk dan pada akhirnya evakuasi bang tupanya kita ke dalam bertiga dan bang tupanya makin ngebro disitu gue gak tau kalau itu jalur air ya pak ya gue tau nih pas lagi gue liat ini air turun kemana nih kan gue sambil jalan kan gue liatin karena senter itu kuning kan namanya tanah kan agak sedikit ini ya cek gitu kan agak sedikit pencayaannya kurang gitu kan gue liat nih air kemana yang gue liat tuh bukan jalan bukan jalan depan tapi gue liatin air ini kita di kalau dari turun berarti ada sedang kanan ya karena lu pegang senter nih tenda kita tuh gak keliatan tenda loh gak keliatan nah disitu gue liatin aja tuh terus 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 noh tenda noh gak gitu gitu nah dulu gue liat tuh kemana nih lah kenapa lu di jalur airnya gitu bangke gitu gue sampe akhirnya itu masak air diungin sampe akhirnya kan karena gue lapar gitu kan udah agak sedikit ngetuk jadi gue belum langsung jatuh dulu disitu belum belum ketika gue emang lapar banget salin dulu gak ya pengen makan mie pengen makan mie nah dia tereak ini gimana kan kompor gue ini gimana apinya keluar dari apa namanya dari gas dia diam nih sama dia ini gimana ini ini gimana ini si Bego cabut cabut gitu kan cabut gitu kan akhirnya cabut kan buluk yang nyabut itu juga katanya mereka udah gak berasa akhirnya cabut tuh dicabut barulah gue jomplang disitu barulah jomplang itu kalo gak salah malem itu emang gue dingin banget sih kalo menurut gue emang dingin banget karena gimana ya hujan terus dengan kondisi gue yang sakit kan mungkin gak tau kalo gue sakit gue gak pernah cerita ini ketika gue sakit ini itu yang gue ceritain dia langsung donong jadi lucu nih bang bener nih ngomong sakit nih gue emang bener-bener kayak gak keulas sama sekali 100% cerita gue yang kemaren-maren gitu yang di pendaki tengkorak ini bang Tupai ini yang ngedorong gue sama buluk agar jadi di tanggal segitu kita pendakian tapi di samping itu dia lagi sakit ya pak ya bener ini gak keulas yang tadi dia kan ada tuh gue punya dokumennya ketika gue lagi duduk dipotolah sama jibon dia belakang gue gini hahaha itu banyak tuh foto lu masih ngepun pak videonya udah gak tau waktu itu kalo gue di rumah bang komen yang kita baru mau jalan kita baru tukuk tangan gue ada tuh itu ada nah itu yang pas ketika video sebenernya ada ketika lagi keadaan itu ada sempat ada video disitu cuman ketika gue disiuman pos buntut lutung di tengah-tengah ada pos buntut ilung hahaha jadi ilung itu ada warga situ warga ada rumah gitu kan yang mau banceng gitu kan gitu kan itu ketika itu gue udah udah siuman agak siuman tuh yang dia bilang gue bercanda itu jadi ada videonya videonya gue pernah gue ekspos di Facebook waktu itu pernah gue ekspos di Facebook nah akhirnya gue kan emang langsung mentahan gue taruh situ gue siapannya gak pernah gue taruh di laptop gitu ya nah akhirnya karena ada bahasa yang menurut gue itu negatif ya kan ketika gue lagi ngerokok itu jadi ini rokok rokoknya itu dari tembakau tembakau dibilang dibilang lah cimeng sama dia dibilang cimeng kan gue takutnya gini jadi video itu memberikan orang yang buruk lah ya jadi candaan 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 gue terang jadi kesatnya karena gue juga lagi habis siuman gue kayak orang mabuk gitu ya ya gue perhatiin ya udah gue hapus lah gue ngerinnya beranggapan kan nyokap gue itu kalau ngeliat yang kayak gitu gitu kan marah ya terus ya gue gak mau lah dibilang sebenarnya gak kayak gitu bang ya berarti dia merusak bang nah itu merusak karya seni kalau seandainya seandainya video itu misalkan di mute aja banget jangan di hapus tapi kakak emang di hapus kan gue hapus di facebook oh bukan yang kata-kata itu dong lu hapus failnya oh semua jadi udah gue expose nih di facebook nah gue gak nyimpen lagi soalnya di dalam tenda ya di dalam tenda ya kejadian ya di dalam tenda ya kita lagi pada ngerokok ngerokok si sahabat bako lintingan ya yang di kaleng ya karena itu gak kebasan itu kita ngelinting jadi bako tingwe linting dewe gitu nah itu kita linting nah dia gue bikin moto gak tuh ngejalanin gitu video karena gue itu udah lewat dari jam 1 gak usah ya lewat jam 1 jadi gue lurusin lagi nih yang halunya dia kalau masalah apa namanya ada pendaki yang mau naik itu emang suara ada nah iya tuh bang yang ada bang kancil ini denger suara gemuruh orang jalan enggak awalnya bukan gue bulu bulu nah ketika gue agak apa namanya di cerita itu kondisinya bang lagi nge-drop tuh ya gue nge-drop cuman gue udah udah bisa udah bisa melek nah gue tuh berarti bukan berarti gue melek itu gue apa namanya gak denger kuping gue ngayin ya gue denger gue denger cuman yaudahlah gitu kan mungkin ada pendakian gue gak bisa ngecek ini di dalam gue di dalam nah disitu gue tau kalau itu ada suara orang kami iya gue sempet ini dia bener ada cerita disitu dan gue lurusin lagi ketika apa namanya mau sampai surkan dia halu ya halu dia halunya apa ya ada orang ngepukin kita wah gila nih gila dia halu dia halu jadi posisi yang di poin datar itu ya kan kita nyampe ya kan biasanya tuh kalau di jalur putri itu nyampe begini nih baru naik iya datar nah disitu udah kabut semuanya itu kabut itu pecah pecah gembiranya kita disitu pas nyampe ya pas ngeliat kabut kita wah kabut tebel gitu dirang dan lang karena kan tujuan ke situ pas hujan itu kan cuman kabut-kabut kecil gitu dan masih bisa kita lihat gitu waktu malam itu ya nah pas kita udah nyampe surgen itu di halu menurut yang gue tonton ya dia halu bahwa ada orang jika ngepukin dia wah gila nih itu halu menurut gue jadi bukan berarti dia itu mengarah tapi di halu emang pas lagi di kondisi itu dia cerita pas lagi udah bikin ngecam di batu itu ya batu ucok ya yang banyak yang kayak gua gua itu ya gila itu apa namanya ditepukin gitu ngomong ya waktu gue bilang halu kenapa karena posisi gue itu emang udah sadar gue ngomong itu kalau lupa ya gue sadar nah kan waktu lagi kabut itu kan tebel tuh sampai jalan itu gak kelihatan gak kelihatan padahal udah terang udah terang ya apa lah langit itu terang cuma berkabut semua itu berkabut jadi intinya ketika di surgen masalah yang tadi dari perjalanan dari bawah itu susah senang gitu kan berambisi banget ya maksain banget itu kan intinya yang paling bisa dibilang yang paling ngedrop lah saatnya tupai sama jibon gitu cuman ketika gua ngedropnya pas gua dapetin di surgen itu gua timur rasa halu gua ngedrop gua dari istilah jadi halu gitu gua saking capeknya lah dia capek tapi kamu dia ini apa namanya jadi image di balik itu mempunyai perasaan yang mengerti satu sama lain nah gua tulisin ketika ada dia gak cerita tentang ketika ada kabut tebel dan gua disuruh aja namanya bulu kan bud lu aja itu pas yang berisurgen ya pas pas yang kamu yang lu bilang bahwa ada orang itu kan ada batu-batu itu ya kan ada batu-batu itu ya kan gua bilang Bon lu apa nah Ajan gitu ya buluk Ajan itu sempet ada videonya ada sempet videonya ntar kalo misal ada gua kasih gitu kalo ada kalo masih gua simpen di laptop nah itu Ajan di Ajan itu kebelah dua tuh kabut kabut jalur yang tadi ketutup kebelah dua surgen kan trek lurus gitu bang begini doang gitu luas kan sapanah lah gitu itu pabut semua bang ya tapi lu PA ini gak ceritain ini detailnya nih iya ketika kenapa day kabut di pagi itu pas Ajan jalannya tuh kebuka tapi sebelum buluk Ajan gua sempet halu disitu ya halu di halu orang ini ngomong sama gua gitu di situ ada pendaki kan saking pedenya kan kita udah seneng nih ya kan buluk udah udah ah gitu ya dia rangkul gue anjing maaf ya ngomong asli anjing gue apa namanya ditepukin kita juga nih sama siapa ya gua bilang sama siapa ya gua bilang sama mereka-mereka halu loh gua bilang kayak gitu halu loh dan aslinya bang yang ngabuk kasih abang nih yaitu sepi sepi bang sepi sepi jadi aslinya asli pendakian itu adalah kita di atas itu cuma kita doang bertiga oh jadi gak ada pendaki lainnya ya bener-bener jadi ada pendaki lain tuh ada pendaki lain itu ketika malam nanti gue ceritain itu tapi gue ceritain yang masalah pas sampai itu ajan ini ya pas ajan si buluk ini si jibun itu kebelah dua tuh itu rata dengan kabut tadinya kan itu jujur kita misalkan lagi ngejalan itu cuma ada mungkin yang kelihatan itu di sekitar kaki jarak pandangnya cuma 1 meteran ya jarak-jarak itu paling ya bisa dilihat itu nah situ gitu kan 1 meter kedepan lah ya mungkin bisa bisa dibilang kayak gitu nah gue suruh aja kan gue suruh aja ya tiba-tiba itu kebelah dan ada matahari jadi bukan berarti apa namanya itu kabutnya itu kebelah kayak begini ya berbentuk gini enggak jadi buiarnya itu kanan kiri nah tiba-tiba ada matahari di tengah-tengahnya keluar sempat kita foto juga ya video enggak berawal dari foto foto-foto yang di atas gua oh itu mas setelah 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 setelahnya pas udah apa namanya gue bikin bubur apa namanya diseduh pakai air langsung ini bubur jantung bubur instan kita beli di Indemara kita beli ya gandum gitu lah dia kan enggak suka nih enggak suka udah nih bagus nih buat jantung lu bilang gitu lah lu kan halu lu kan halu sempet gue jalin pakai coba lu pakai saus enak deh enak deh enak deh emang gue gak suka temuk pur ya emang baik loh nah ini bang nih poinnya nih bang yang mau saya tanyakan nih yang mau gue tanyain nih siap tapi buat temen-temen semua nih harus untuk untuk lebih paham lagi sama cerita ini temen-temen harus nonton juga video-video yang kita ceritain ini ya nah kita nonton temen-temen bisa intip dulu videonya nah ini bang poinnya yang mau saya tanyain gue ngomongnya gue pas aja ya gue gue aja nah ini bang yang mau gue tanyain bang di posisi bang bulut ketemu sama pendaki tengkorak oh kalau dari versi bang tupai nih kalau gue dapet cerita karena kan gue itu jomplang ya jomplang gue sempet ketika di goai bukan goai ya apa namanya sih batu yang coak itu ya ketika sampai disurken lah oh dia sempet cerita karena kan dia gak tau gue bawa barangnya apa gue kan tiga jomplang gue bawa yang buat apa namanya yang selimut tebal itu yang buat apa sih namanya ternyata dia di satu karil kan kita bertiga gue bilang dari cerita yang tersebut ya pendaki tengkorak kenapa sih oh nakadu Nur saya lah Nur jadi gini bang ternyata tuh kan gue cerita nih di pendaki tengkorak gitu ya bang jadi kita bertiga nih dari awal bawa karil masing-masing karil ukuran besar bukan DP karil kan kayak A naik bertiga bawa karil tiga iya gak ada yang bisa backup ketika nah pada akhirnya akhirnya ternyata udah sampai di tujuannya udah disukain udah pasang tenda yang tadi bang Tupay bilang gue halu gitu doker suara sama tepukan orang dia nih di karil segitu gedenya pantesan dia ngedrop di saat memang awal dari Jakarta dia sakit gitu gak ngomong-ngomong sama kita berdua dan di sana tambah ngedrop ditimpa hujan juga ya pak ya nah sepanjang itu sejauh perjalanan itu sampai di SK karilnya dia itu disini bad cover bah gimana gak sarap loh lu mau naik-naik gunung mau camping atau mau hotel dan buat bad covernya itu bisa setengah iya karena gini karena emang gue suka dingin bukan berarti gua kuat dengan kurang minusnya dingin itu enggak jadi gue suka dingin ketika di rumah itu gue udah udah ini ya udah ada gua kalau misalnya bawa selimut tebel kayaknya enak karena gue lihatnya emang kan orang tahun bulan di situ udah gua bawa aja gua bawa jadi gua gak menggunakan apa sleeping bag enggak pakai bad cover itu iya itu tebel tebel banget jadi pas gua buka dia kaki pantesan aja loh PAE basah bang gua sampai jemur itu digua jadi gua lupa pakai trash bag jadi lupa gua ini karena kan emang kalau dibuntel itu makan tempat jadi gua taruhnya acap jadi dipadetin aja gitu jadi kayak buat lapisan buat bareng yang lain gitu buat dudukan lah ditaruh nah salahnya gua disitu jadi seharusnya kan yang namanya barang-barang yang apa namanya buat ganti pakaian gitu di plastikin dulu ya biar gak basah gitu kan karena kan kalau misalnya buat tidur itu kita aman juga ya gak hipop gitu ya masalahnya gua itu kayak gitu nah di kondisi bang bang bulu ini ketemu sama laki tangkorak tuh abang denger bang kejadian itu gitu kalau untuk itu dia cerita cuman gua anget tuh yaudahlah nangain gitu mau diapain lagi saya disitu emang si itu pak ini udah sangat ngepapain lah gitu ya pas di dalam tanda di dalam tanda dan kejadian itu gua sama buluk di luar iya kan bang kancil nganterin bang buluk mau buang air rusak loker lah malah gua kagetnya ketika ini loh ketika dia cerita di atas itu ketika lagi ngantai nyata yang ngopi gua gak ada pikiran apa-apa dia cerita malam itu mau tau gua ngeliat bimingnya itu apaan ngeliat tengkorak kapan sih lo pokoknya ada terus ketika lagi boker ya boker apa kencing si buluk boker berak dia jadi emang yang paham tuh buluk sebenarnya nih gak ada disini dia cuman bawa senter yang lampunya kuning senter kecil terus dia nongkrong gua di luar tenda agak jauh dari dia posisinya saat itu dia senter-senter karena dia lihat dari kejauhan itu apa-apa makin dia senter itu makin mendekat nah dia soknya itu ya itu yang gua bilang yang gua ulas di cerita ini dia ngeliat sosok itu pemuda pendaki jadi intinya intinya dia cerita sama gua itu ya gitu dia ngeliat seperti itu cuman gua angkat itu kan kan gua orangnya gimana ya sama hal-hal kayak gitu kalo Tupa ini emang begitu jadi dia berpikiran yang misis-misis itu ah gua bilang percaya percaya dibilang enggak ya enggak gitu kalo Tupa itu orangnya ini aja dia apa ngalir rela ya kalo bisa ngalir rela gitu bisa di sugestiin dengan pemikiran positif positif dulu gitu iya pokoknya masalah kayak hal baik yang gua bilang kan sama dia gua kalo masalah kayak gitu emang ada gitu cuman gua bodo amat ngapain harus ditakutin gitu adanya kayak gitu udah rejeki lu gua bilang gitu berarti lu harus lebih baik lagi lu di dunia lu bener gak iya karena gini yang namanya kita ngambil ngambil positifnya aja ketika kita dapat bencana ketika kita dapat suatu apa situasi yang seperti itu kan kita bisa mengambil hidayanya iya seperti misalkan kalo menurut gua cerita yang buluk cerita ke gua ya gua anggap ya lu harus harus lebih baik tapi kenapa gua bilang karena lah lama-lama manusia itu akan jadi lu digumbur iya betul iya betul jadi jadi pelajaran gitu iya kalo gua ngambil kayak gitu kita pun nanti bahwa seperti itu seperti misalkan lu kayak di perjalan ketika lu mendaki lu jatuh berarti kan lu ada yang kurang safety berarti kan lu ada yang kurang hitungan disitu harus harus memperbaikin kayak gitu aja sih jadi ambil hikmahnya lah gua gak terlalu wah gua ngeliat kayak gini gua bukannya seberani atau gimana gitu tau gua takabur lah ya iya emang ada emang ada terus lu mau apain kalo udah ketemu kayak gitu jadi emang kita itu tau ya dalam arti bukan berarti kita melihat ya kita tau bahwa gaib itu ada setiap keliling kita gak hanya di gunung di rumah pun ada makanya yang pernah gua dapet nasib undang almarhum adalah mau sekecil-kecilnya rumah yang paling aman adalah ketika rumah itu dibacain quran ya kan kayak gitu makanya dari situ lu harus paham bahwa gaib itu ada ya gitu gaib itu ada jadi kalo misalkan lu lupa dengan kayak nasihat orang tua yang masalah bahwa gaib itu ada ya lu harus harus lebih baik lagi disitu harus harus apa ya jadi jangan menganggap kejadian itu jadi sebuah fobia ketakutan jangan jadi lebih mempersiapkan diri lah jadi lebih lebih di gunung ini ada gambaran ketika kejadian itu lu harus lebih dari itu intinya introveksi bang ya untuk diri masing-masing iya jadi disitulah makanya kan banyak kan yang gua dapet cerita teman-teman lainnya gitu ada yang mau ketemu ini lah ketemu itu semua aja itu bisa berbentuk apa aja ini bukan berarti namanya gunung ya pasti jangankan gunung deh rumah lu ga tempatin ga di lu ngajiin lah nggak gitu kan di kamar mandi ya samping gua aja lebih serem iya sih bang ini serem apa nih pengalaman apapun ya kalau kalau dibilang ya seandai andai kata di waktu itu gue ga ngedrop iya kan nah iya tuh gua tarik tuh iya kan gua tarik tuh yang dibilang ngedrop gua samain wadih sereman mana nih iya gantangan mana nih ya apa sereman mana bikin vote disitu ya iya copy dulu biar ngedrop iya bener nah nggak cuma itu kan nih pertemuan-pertemuannya ya ketika intinya bang lu tuh gokil banget sih bang pada itu kondisi udah bisa bilang udah ya gimana ya udah mencekam lah di kondisi normalnya aja kan udah saling pada drop belum lagi penemuan-penemuan masalah goibnya itu nggak pemaksain buat tetep jalan sih bang kan ambisi gue udah bilang abang udah ngedrop udah udah tepar ayo jalan ayo jalan gue kan orangnya paling paling ini ya paling semangat kalo gue itu diremehin karakter nih bang ya gue paling semangat karena gue tau dia nih gue tau dia nih dia orangnya gini nih kalo udah ada yang satu sedikit kayak gue drop ya waktu itu ya karena gue gak cerita kalo gue sakit dia pasti udah lah gini pasti kan ada yang kayak bulu ngerasa gak enak gue ngerasa gak enak ada dari masing-masing ada ya tapi ketika dia udah dari dari rumah itu dibilang gak mau kayak gitu kan udah menurut gue tuh males ya males tanda-tanda udah udahlah ntar lu kayak gini itu kan kayak beda bikin gue semangat bikin semangat disitu jadi tantangan malu lah ketika gue udah bikin rencana ini buat ulang tahun gue waktu itu ketika gak jadi kan malu banget ya kan malu banget gitu kan iya karena ada komentar juga nih bang dari temen-temen lebih memaksain banget gitu jadi ini saya udah bisa paham nih dari penjelasan abang karena karakter ya beda orang kan karakternya beda-beda ada orang yang karakter ketika dilecehkan dia mau jadi semangat gak down gitu kan karakter abangnya seperti itu jadi gak bisa disalahkan juga karena itu karakter jadi gimana ya satu itu gak bisa disalahkan juga lah dalam hal seperti itu karakter kita bertiga ya karena kalau buat gue sih lebih dalamnya begini ya ngambil kesimpulannya dari zaman senior bang yang tadi gue ulas ini gue ulas lagi balik nih cerita gue dulu kita belum pernah ngalami nih belum tahu gede itu kayak gimana putri itu kayak gimana terus salah kayak gimana termai kayak gimana apa gunung-gunung lain kayak gimana gitu saat ada di garis akhir oke oke di garis finish itu ujatan dari senior datangnya yang tadi Tupai bilang nih semua tuh serbagengsi jadi gue gak mau dicengin gue gak mau diledek ntar gue belum kesana lu ledek oh lu belum kesana ya gitu jadi maksudnya senior itu buat menyemangati bukan untuk menjatuhkan jadi dari perkataan senior yang bikin kita ambisi berawal dari situ nah ya disitulah jadi kebentuk kepribadian masing-masing nih sesama tim nih sesama sahabat sesama temen ya pak ya saat itu kita punya ego sendiri-sendiri masing-masing gitu egonya versinya Tupai begitu versi gue begini versinya bulu begitu dibalik itu kalian udah saling tahu ya karakternya masing-masing karena dulu senior begitu dari PA-nya orang-orang ini gue tahu ya kalian paham ya iya gue udah paham makanya kalo gue naik sama Adi ya kayak ada suatu kejadian ya mungkin gue sedikit cerita ya iya sendal yang kebakar lo mau ceritain kagak itu 2012 jauh banget dia pake sendal abangnya besok paginya kita udah di gunung udah udah bermalam di gunung abangnya dirumah nih sendal gunungnya kayak gak ada itu gara-gara DPA gue ketiduran gak dibangun gue ketiduran di luar keadaan itu dingin tengah malam gue selalu temen ngepake apa-apa ini saksi ya buat ini buat bantalan buat bantalan kan emang kan gue suka dingin ya opi itu gak terlalu minus ya gak nyampe minus lah malah emang enak gitu kan dingin ya nah api gede tuh ada foto-foto yang ntar gue kasih deh itu gede api apinya kita bikin kayu bakar nah nama malam ya kan gue tiduran pake bantalan ini nih jaket lama-lama gue ketiduran dia gak ngomong gitu gak bangunin gitu loh 2000 berapa? 12 nah itu ketika gue nyadarin kok panas-panas ternyata sendal gue kebakar hahaha sampe segini goles ya apa ya bukan sendal bias tapi sendal trekking gitu jadi ya kayak yang terbal lah jadi kebakar kelapaknya itu keras keras itu dia gak ngomong kan terakhir gue sama dia lagi cerita gue saudara gue abang gue kan jadi disitu ada ada Dimas juga ada senior terus kita ketemu pendaki yang ketinggalan sama satu tim rombongannya itu satu pendaki perempuan gak tau gue namanya siapa lupa masyarakat fotonya ada fotonya tapi skip dia yang ini bang iya ntar lu angkot di jalan-jalan yang itu ini bang Anjil ini segudang ya bang tupai perjalanan ini dan selain perempuan yang kejer di mandalawangi itu nyari temen dia mandalawangi sendiri bang dia bilang gak tau itu yang tadi mungkin gue pake tersi kata-kata bang Abut yang halu ya perempuan itu halu atau tidak gue gak tau tau-tau kita di mandalawangi ketemu dia nah gue naik dari jalur kandang badak ke pangerang apa ya itu bareng sama dari kandang badak nih bongkar tenda kita balik lagi ngeken di atas di pangerang di mandalawangi itu pas dari kandang badak gue ada yang minta barengan kita ya tim kita pribadi satalah ya itu ada yang minta barengan dua pendaki cowok aku inget gak loh yang satu suka 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 nyelem dia dia orang depok ya siapa tau gak ngerti gue namanya krisnya yang gak tau dia nah dia ketemu di kandang badak ngakain barang bermalam paginya kita muncak ke pangerang dari pangerang kita bermalam lagi bang itu yang dibilang itu yang dibilang si maksi kita bocor kelebihan cuman gak ada masalah saat itu kita ada senior bang lili bentar wali kita julukannya wali soalnya kalau kita di deckingin sama dia setiap di gunung kita selurut-selurut subuh gue tidur sama dia ada fotonya ya gue tidur sama dia saking sama dia nih sampe itu namanya frame frame lewat aja nih ini lewat nih ya kan atenda nih ya kan frame-nya kan patah tidur aja mau dingin mau kagak dia mah tidur lu inget tengah malam dia ngomong bud bobot kentut iya ngak tanya abang lu bang mor berak di depan tendaannya dia berdua sama lili berak abis berak abis berak tuh balik ke tenda gue kan abang itu tidur sama gue sama dimas pada gitu bertiga atau berempat ya jibon ikut gak sih jibon ikut ya jibon ikut pakai telangan tren di warna raga iya 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 dimas kecil deh itu pake pece sama gue dimas kecil kalau di di backup pendakian kita di backup sama senior kita minta buka jalur gitu pangerang lo bang gue masih ngerabah jalurnya di backup senior nih cuman di luar itu kan kita ngejamin dia lah gitu kan pepe-nya segal matin asumsi rokoknya dia gitu diporterin lah ya nah kita porterin dia diporterin oleh dia abang lili cuman gitu tuntutannya lu subuh sebelum subuh lu harus bangun shalat bareng jamaah wali lah makanya julukan dia wali sama kita-kita orang cuman dia doang yang bisa mecut kita untuk bangun tengah malam untuk shalat malam karena itu udah jadi syaratnya dia iya syaratnya dia itu lu mau ngajak gue mau nge-track bareng gue shalat subuh kalau kata shalat subuh gue baru dan itu juga disitu di waktu 2012 itu ada kejadian yang lucu sih ada yang ngejadian jadi gue naik itu kan ada sodara gue juga gue bawah sodara eh Pak Nadol 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 julukan dia halu dia halu dia halu dia halu Nadol lah lebih halu kebawah sugestinya karena dia halu air belerang kakak air belerang air belerang kan dia haus ya dia haus gue minum itu eh gue serok ya belum sampe dia menyerok sendiri dia bilang gue liatin Nadol kan dia ngapain nih dia kan dia ngapain nih pas diambil pake botol apua gue dimin gue kira mau buat badan enak nih yang panas kan enak nih yang anget anget itu di jalur panas dia gitu dia bekas sikat gigi kan gue bilang kalau di gunung jangan sikat gigi jadi kerak gitu lecet kotor lecet ngelotok ngelotok ini putih ngelotok terus bibir bibir itu kayak hancur gitu kayaknya enak kalau ini anget anget tepak lah itu lalu lu enak nih belum sempet enak nih apa namanya air belerang dibuang dibuang itu lucu itu banyak sih minum air belerang banyak sih cerita yang macam lucu konyol nah itu diangkat lagi bang misteri iya pak disitu juga kalau gak salah kita dapet tenda tuh langsung beres tenda kita itu pas ininya pas apa namanya paginya pas paginya itu sampai sarden bikin mbun mbun jadi kembang es jadi kembang es jadi kembang es gitu jadi kayak apa sih namanya itu minus mungkin ya kayak bunga-bunga es gitu itu bagus banget itu soalnya tupai bilang abangnya gua ternyata tersuhu gua jadi inget itu nah jadi ya juga nama gua gak bangun mbun jadi pas gua di ketiduran gua kebakar udah gitu kan gua pakai pakai masih celana ajaib gua tuh yang pendek sikit celana ajaib gua tuh celana ajaib iya celana ajaib jadi kalau misalkan di tempat ini gua gose-gose kan jadi nganter panas gitu bahannya kan kasar ya agak keras gitu enak gitu gua sebut semuanya celana ajaib gua nah udah pas keluar dari itu kan ketahun banget dingin ya pas keluar dari area apa api umbut tuh baru berasa dingin tuh ya kan berasa dingin gara-gara kebakar nih PA juga ya kan gak ada bangunin cewe itu namanya Dian bud Dian Dian namanya Dian iya dia berulia Dian sih Dian orangnya agak cabi gemuk dia kalau hari cepet deh kelihatan kalau hari ini gak halus enggak dia dateng misikang gini-gini ketinggalan rumongan temen saya udah nyampe disitu emang kita doang tidak sempet seorangnya lu nyari air menemukan jejak itu yang gua sampai melihat Pantera itu jejak ada kotonya jadi gini ceritanya kita dateng yang namanya gua gak tau ya namanya air dimana ya kan dia di gembleng sama abang Lili suruh nyari air gua suruh nyari air ya kan yaudahlah gua sama Dimas masa gua lihat jalur air tapi gua gak ada airnya cuma gua penasaran ya kan gua bikin galian dulu tuh gua bikin galian air nih bilang gitu cuma coklat gua gak bilang air nih saring dulu lah itu lu mau minum air coklat gua bilang digituin sama si Lili kan lu mau minum air coklat yang penting ada air gua bilang gitu pokoknya saring dulu angin berapa lama kalau kayak gini jadi ngegali kotor air terus gua nyelentuk kan kalau bukan seniornya belum hahaha kalau emang lu di gembleng suruh nyari air gua tau tracknya gua tau tracknya nah akhirnya dipaksa sama dia untuk nyari gua punya feeling waktu itu gua ikutin nahin jalur ya kan 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 namanya mandalawang itu kan luas luas ya luas banget gua ikutin gua ikutin sampai ada kubangan air tuh lama dia gak kembali ke tenda lama sampai kubangan kayak ada kubangan air tuh di ujung itu di ujung nah sebelum gua mau nyampe kubangan itu gua ngeliat kayak ada buntut buntut pantera gitu ya tapi dulu gua belum tau kalo itu macen kumbang gua ga tau cuman kayak ada buntut gerak gitu cuman pas gua liat begini deketin itu air yang keliatan genangan itu tuh kayak ada getaran gitu gua deketin kaget gua gua mundur gua mundur itu ada pantera lagi minum lagi minum nah pagi gua kaget itu gua gak tau kalo itu binatang kan pas gua ngeliat begitu agak agak depanan jadi posisinya begini nih airnya gini terus begini jadi ngelikung gitu nah di bawah itu ada kubangan nah dari atas itu keliatan iya nah itu keliatan nih eh kalo pantera itu lagi minum kan nah dari buntutnya dulu yang gua liat tuh dari pas lagi di atas mau turun gua ngapuk begini astadallah gua bilang anjir gua bilang makanya gua lama bau dirijen orang kita semua pada panik sampe gua semua satu tanda satu rombongan satu tanda diomelin gua ngeden gua ngeden gua ngeden cari gua ngeden nah pas ada itu gua mundur kan mundur jadi setau gua yang namanya mau ketemu macer lu gila jangan ngebelakangin iya lari mundur pelang-pelang jadi gua nggak langsung tiba-tiba lari enggak balik badan gua langsung mundur agar ada dia lagi kita ngeliat gerakan dia ya kabur kalo ada manusia kabur pasti gua mundur dia langsung cepet gitu nah gua liat dulu situasi lah gua mau ngambilnya liat situasi beden juga binatang ya gua liat liat aman nih ga ada yang apa nih mencerigain gitu ya udah gua ambil disitu gua udah merinding banget gua udah merinding bukan karena ketemu seta atau jin enggak itu binatang luas luas gua gini nih sambil liat liat anjir udah yang nitip adrijin gede-gede hahaha dikira aku hahaha adrijin 5 liter ada yang 6 lu bawa ya sama botol aqua literan 10 di tasnya di doang hahaha jadi anjir udah ada yang pake pake telirapia jadi gua kayak ini kayak tukang air lagi jauh spek gua belum waktu itu belum belum dikat itu segembleng belum dikat jadi dia udah ada pengalaman sebelum di dikat seakan-akan bawa air buat stok seminggu makanya disitu lah keren ngetupai disitu iya 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 oke kita kembali ke teman nih bang itu kan keseruan perjalanan kalian nih nah setelah menemukan pendaki tenggorak tadi nih kita kembali ke teman kita ya setelah melakukan perjalanan dari ketemu pendaki tenggorak itu kan memaksakan untuk naik tuh malah di kondisi yang adanya seperti itu yang memaksakan untuk naik nah ada kejanggalan lagi nih bang kan posisinya dirubah tuh bang kancil nih di depan bang tupai di tengah bang bulu di bakal oh iya itu sempet bang tupai ini ini versinya bang tupai nih bang kacil menceritakan bang tupai bang tupai itu ketemu bang kancil yang sebenarnya bang kacil di depan itu gimana bang bang tupai bang tupai bang tupai bang tupai ini pas ketika gua lagi emang udah sadar-sadarnya ya dan gua disitu udah ngerasa badan gua masih kayak enak maupun sadar gua masih badan gua tuh kayak emang gua sakit kan mau dapain lagi gitu kan gua sadar popi gua habis gua sadar nih ketika dibilang lu jangan jauh-jauh dari gua cuma PA PA nya dia emang dia ngomong begitu dia kan deketin lama-lama dia ngilang kan ngilang kan ngilang kan ngilang gua keren mah ada di belakang gua gua yang duluan dia ngilang tiba-tiba ngilang dia emang awal itu rangkul rangkul dulu PA ini emang begitu ya rangkul nah gua sempet sempet apa namanya sempet ngeres ya waktu itu gak salah ya gua sempet ngeres nah setau gua seingat gua si kantil ini tuh ada di belakang gua gua yang luar gitu gua itu di luar nah tiba-tiba pas gua jalan lagi sebentar gua ngeres tuh nah lu di depan til gitu kan di depan til itu sekali sebenarnya tuh dia gak ngeceritain yang ketika gua diceritain ya jadi gua ketemu kantil itu bukan sekali gua ketemu kantil itu dua kali awalnya itu di belakang tuh ya enggak depan dulu kan lu setau gua tuh ada di belakang gitu kan nah itu depan dulu pas gua lagi udah ngeres gua gak jauh sih dari tempat gua race itu gua ketemu dia gila gimana lu enakan gitu nanya gitu lu enakan oh sempet tegur-tegur iya lu enakan udah lah disitu kan gua gak berpikir bahwa itu kan gua tau mukanya-mukanya dia kan terus dia nanyain kabar gua beratkan dia dong nah udah tuh gua jalan lagi sempet bareng sempet bareng sempet bareng sempet bareng nah ketika gua lagi sedikit agak mungkin kayak apa ya migran gitu migran ya kayak pusing berlebihan itu migran ya gua sempet apa namanya geser-geser badan gua gitu goyang gitu jadi gua sempet agak mau orang pingsan tapi emang gua masih sadar cuma puyang doang tiba-tiba kantil itu muncul dari bawah dari bawah gua ngomong gua ngomong lah bukannya lu tadi ngeluh 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 nanya gitu kan tiba-tiba cuman yang gua tau kantil itu kan rame orang ya kalau dia ngomong gitu terus gua sambil ngobrol blablabla muncullah si buluk ya kan makhluk satu ini kan muncul lu ngapain pey ngobrol sama saya pepe gitu dan versinya bang kajil itu semua itu bukan lu bang bukan di bawah gua dari pos butuh tutung kita melakukan terusan pendakian sampai di puncak surga itu gua selalu di depan jadi semua itu yang ditemuin sama bang tupa itu bukan bang kajil itu bukan gua benar intinya dari ucapan dia kayak gini ya gua gak mau jawaban lu itu emang PA awalnya doang awalnya doang akhirnya tinggal ya awalnya doang karena ketika gua udah agak sedikit seger gitu ya walaupun badan gua enak emang kan bawaan gua itu apa namanya gak ini gak sedikit dah terutama yang bad cover tadi ya karena gua gak bilang disitu nah tiba-tiba tuh gua kayak yang kusing kayak gitu kan kayak migran gitu ya gua ketemunya gua kaget iya temukan yang lu tadi ke depan lu cuma ngobrol tuh gua ngobrol cuma ngobrol itu suara-suara sama tingkah akunya beda gitu jangan setau gua kalau dia kan apa namanya ketika gua yang awal itu mau naik lagi tuh ya mau retrek lagi ngelanjutin iya ngelanjutin ayolah 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 bawel lah ini kok dia jadi kayak orang apa kayaan gimana ya diem gitu tapi kalo gua ajak ngobrol suaranya agak pelan nah disitu langsung tiba-tiba gak jauh dari gua ngobrol itu jadi ngobrol gua tuh gua nyadaran dia agak ini gua agak duduk ya dia agak diri gitu cuma dia sambil megang gini ya tiba-tiba nongol makhluk satu nih kesan mata kalo bulu kalo bulu kalo gelap wah lu ngobrol sama siapa kan mana kantil gitu barulah dia nyampe ke gua tuh iya bang nah pas disampein itu bang bulu diomprang tuh ya iya berbalik ke bang bulu yang ketung bang karena capek sempet pingsan dan itu langsung ya akhirnya sadar juga ya bukan bang bulu bang ya balik lagi ke bang tupai oh bang tupai ini karena gua yang apa namanya pusing itu kan jadi si si buluk ini apanya yang gua gua liat yang gua liat karena gua udah kayak apa migran gitu kan sebelum gua jombang kedua itu dia duduk dia duduk duduknya biasa biasa karena kan gua ngeres gak mungkin kan dede semua itu apa namanya ninggalin gua kan gak mungkin kan situ karena kita emang bertiga gitu kan dia duduk dia duduk karena gua ngeres disitu gua bilang gua pusing nih gua pusing cuman gua gak banyak ngomong ketika emang gua udah ngobrol sama tentu lah SPA ngapain kan gini ya nah pas gua mau naik ini naikin kan gua agak seder karena bauan gua itu itu sendiri agak beratuh nah udah naik gua jalan sedikit jomplang gua disitu nah si jibut tuh belum-belum ini apa namanya belum-belum beranjak untuk naik masih di belakang duduk di akar lah ya di akar kayak di batu kayak gitu jadi gua sempet sandar kalau misalnya cuman gua gak mau banyak ngomong cuman disitu gua panik jadi timbul paniknya ke gua panonya lagi ke gua nih balik lagi ke pahay bangun pahay bangun itu gua sempet ya sempetnya gimana sih kita berdua 3 iya itu apa ya gua udah gak yang namanya gak sadar ya ketika gua udah jomplang itu gua emang gak sadar kan gua mau jatuh cuman yang nyedir itu gua emang sadar sadar cuman gua gak banyak ngomong orangnya karena gua kalau lagi keadaan kayak gitu kan ya namanya gua gak mau bikin teman gua itu kayak walaudah udah turun aja kan gak bisa begitu jadi pada saling main tutup-tutupan soal kelemahan masing-masing lah nah sampai balik ke bang Tupanya saat itu sadar pak ya setelah sadar buluk gua terakin dari atas itu mual dulu gua mau muntah gua gua mau muntah oke intinya berawal sampai dia sadar dari bangun terus dia bisa duduk bisa berdiri gua tereak dari atas tuh berdua sama dia nih di samping dia nih gua tereak tereaknya gua doang yang tereak di samping gua udah siuman lah gitu ya eh lu nah disitu ada perkataan yang kurang mengenakan dari bulu nah sedikit rasa kecewa lah gitu baper lah baper baper sama-sama capek lah pokoknya antara turun sama nerusin gitu antara pulang sama nerusin kalau gua disitu udah menjatuh lu gimana balik ya nah disitu pas gua ngomong balik cabutnya arah balik gitu banding setir aja udah gak usah mikirin sampai di surkan ini 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 udah turun aja keselamatan lebih penting kita bertiga doang gua udah ya udah harus udah down gitu karena mumpung dia sehat gitu kan terus dia udah bangun nah udah ayo kita cabut gitu pulang aja lah gitu nah udah nih biar jadi kenangan pahit lah gitu kan pendakan ini gak nyampe ke surkan gitu nah disitu rasa kecewaannya buluk mungkin kepada kita berdua akhirnya ya udah saling nutupin saling ego lanjutlah sampai ke surkan jadi memaksakan ya halulah gue disana jadi bukan bukan karena gue pengen ke atas cuman emang gue ambisi itu karena gue punya rencana sendiri iya dia pengennya muncar ya karena ambisi ya gue pengennya turun karena dia ngeliat gue gitu kan sampai gue down terus jatuh ditumbang ya gue punya teket untuk biar bisa ada di atas itu tanggal 20 jadi maksudnya dia pengen ada kenangan ya dan ada sebenarnya sih kalau buat diceritain di surkan itu sebenarnya kan banyak ya bukan banyak lagi jadi dia gue sempet komplain sama dia nih lu kenapa enggak ceritain ketika lagi jam 7 malam jam 7 malam ketika kabut tebal dan ada suara lonceng sama puda lu kenapa enggak diceritain sih ini ada lagi nih bang ada versinya ini bertiga kita denger disitu gue langsung buka buka sledding tenda gue center kan posisi kita di atas ya kan posisi di atas ya di batu itu ya iya di batu itu bukan center headlamp gue lo ambil dari dalam tenang gue gantungin karena dia ini nebak cahaya gue bawa center yang ini loh center yang kuning oh iya yang baterai yang baterai kan gue kan bawa itu pas lagi ngeliat jalur itu jalur air kan cuman agar redup agar redup nah itu jaraknya itu enggak jauh enggak jauh karena tebal sekarang kalau pakai headlamp enggak akan tembus karena putih ya kan kalau kuning kan pasti tembus iya makanya tuh orang-orang dulu kan menggunakan center center yang gede baterai itu kuning buat meronda bisa menyampu lamp kuning nah itu karena bisa melihat karena warna berwarna kuning cuma jarak gue karena center gue enggak terlalu besar itu pakai baterai-baterai kecil ya kan itu enggak tembus cuma ada suara ada suara lonceng sama kuda ringan kuda gimana sih hehehe gitu kan gue kaget kan gue kaget buka gue center enggak enggak tembus kan itu emang kabusnya itu tebal dan posisinya gue itu di atas kan gue agak sedikit ngelongol gini nih ngelongol di tenda ngelongol di tenda buat mastiin tuh ada pansi iya nah pas gue lagi cek-cek kayak gitu barulah suara cewek-cewek suara cewek-cewek ternyata emang ada pendaki disitu pas malem itu itu kan yang pas turun iya 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 itu pas turun dari puncak gede bukan iyalah yang yang kita nyenter-nyenter ke puncak gede atau banyak orang turun bukan itu mah ketika emang udah rame ini yang pas datangnya cewek-cewek lonceng sama suara udah kan nah ketika gak lama dari situ ada suara cewek rame-rame rame-rame nah woi 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 gitu kan nah gue senter walaupun senter gue gak tembus gak tembus jauh gitu ya gue gini-gini woi woi berarti ada orang cewek-cewek semua dia tahu cewek semua ketika paginya ketika paginya itu udah ada tenda kan ada tenda yaitu itu di malam kedua tuh bang ya iya di malam kedua itu iya setelah kan di malam itu bang melakukan perjalanan pagi abang sampai di surah kencana di malam keduanya berarti kan oke sebelum sebelum kita kegede ya buat lempir kegede samit jadi iya sebelum samit jadi emang tuh dia ini gak ceritain ketika malam itu iya di malam kedua ya mungkin gak tahu ya diceritain masalah entah durasi atau dilupa gak tahu yang jelas gue itu menyaksiin jadi bukan berarti gue menyaksiin ada kurang enggak suara suara kayak andong gitu ya iya itu ya soalnya si buluk juga ngomong saat pas berbarengan sama lo semua itu lo sadarin lo denger suara tersebut kan itu pas buluk juga ngomong di dalam tanda kalau dia juga denger suara kelincingan oh nah pas gue emang ada suara cewek rame-rame gue keren kan ya namanya gak ngeliat gitu kan ada suara doang rame-rame cewek udahlah gue juga ngomong berurusan sama yang masalah yang kayak gitu kan dan gue udah mendingan gue masih sakit lagi tempatnya gedon lagi gitu kan udahlah gue masuk udah ada apaan udah gak ada apaan udah itu karena gue udah anget-angetnya bawa itu udah kering ya gue tidur baru lah pas pagi-pagi itu gue lihat yang banyak apa tenda cewek banyak pendakian lah pendakian yang gue bilang dia halus ketika yang gue bilang baru sampai surkan itu iya bahwa ada orang itu halu gue bilang makanya jadi banyak orangnya di malam di hari kedua iya pas di paginya ternyata ya pas di paginya itu emang emang kan mendatangnya malam ya ketawaannya pagi kan malam itu gak kelihatan tapi sempet komunikasi bang sama pendakian oh enggak enggak jadi woi woi biasa kan cuman ingat kan lupa yang kita tembak-tembakan senter dari tanda ke puncak Dede itu kan banyak orang pada nembak-nembak senter ke kita juga tuh mungkin senter kita lebih bagus gitu kan terus nembak tuh ke kita ke tenda kita tembus dari itu di malam ya ke kita iya di malam nah itu emang disitu banyak orang udah di gede beda di gede di gede sama di surga iya enggak mungkin mungkin kalau predisi dua ini ya Pak pas pagi hari kita lihat itu banyak tenda iya yang pendakian turun dari gede pada ngeken di SK enggak dong enggak dong ketika kita nyampe kan gue bilang lu halu kan enggak dong enggak ada tenda enggak ada tenda sekarang kegede kegede itu nggak mungkin dia bawa peralatan mengimping disana iya kebanyakan dia itu berjam-jam disitu cuma bawa diri doang enggak jadi intinya yang naik dari jalur gede loh kalau kita kan jalur putri ini via putri kalau ini via gede si bodas si bodas jadi naik dari gede dia mau mucaknya di putri tapi kalau malam itu kalau menurut gue enggak ada selain-selain apa yang gue denger cewek yang rame-rame itu ya kan selain itu enggak ada gue enggak ini lagi dah sampai situ karena emang disitu pas banget ngerup-ngerupnya gue tuh malam itu tuh kan gue sempet kedinginan juga menggigil kan emang gue disitu kan gue banyak mungkin udah istirahat itu kan gue merasakan ada suara yang menurut gue itu lonceng biasa kan pendaki itu terkenal itu bau lonceng iya kencingannya iya kan itu deket suaranya karena ciri-ciri iya mungkin gue dengar karena lonceng gak ada suara tetap kayak kaki itu cuma ada ring ikan kuda nah disitu udah setelah itu pas gue udah mau nyeleting itu kan gue dengar cek itu ada suara cewek rame-rame dan memang itu pendaki pas paginya ya iya bukannya saya sedikit memperjelas di bang gue sedikit memperjelas ya kan versinya bang tupai ini bang kanjil halu ketika sampe nih di perjalanan malam itu yang segitu sulitnya gitu ketika bang kanjil sampe kalian sampe di surah kejana kan abang bilang halu bang kanjil bilang banyak pendaki ada pendaki yang neprokin dia lah gila lu bisa sampe sini gitu kan cuaca lagi kayak gini dan sebenernya itu abang versi abang gak ada orang gak ada orang gitu mungkin gak sih bang yang abang denger di tenda di perjalanan itu suara gerabak kerubuk gerabak kerubuk gitu yang suara kaki iya suara langkah kaki kalau yang suara kaki itu gue yang jomplang iya pas abang iya pas abang yang kita dalam tenda semua iya itu mah pas gue jomplang gue denger iya mungkin gak sih karena kita bertiga masih denger ya berarti ini nyambung nih bang bisa dibilang bang ngajil bukannya halu ada pendaki enggak ada pendaki mungkin yang camping yang ngasih aplos ke bang ngajil itu pendaki gue piongrabak yang bang tupai bilang gue pas sampe gue halu ya itu walau alam balik lagi tapi kalau memang tupai di alam sadar dia ketika nyampe dia bilang gue halu dan gue pun itu inget lu ngomong begitu lu halu lu gitu jadi pas gue drop jadi gue gak langsung ngomong gitu enggak jadi gue sempet ada sedikit apa namanya diam sama-sama dingin tapi kuping gue kan masih masih ini masih denger iya nah gue gak mungkin gue bilang tau siapa itu mungkin dia denger juga cuman yang emang kondisi di saat kita lagi genting itu dalam tenda dulu kan keluar ya itu pertama di dalam tenda buluk awal mula aba-aba itu sih datang dari buluk suara pendaki kayak bergondong-gondong sekarang kita sebut pendaki gaib lah kita sebut itu jadi bisa nyambung nih bang abang bilang pas sampe nih bang ngajir halu dia ngeliat banyak pendaki mungkin itu pendaki grup yang jalan itu bang ah gak mungkin yang di malam itu soalnya gini kalau ketika gue logikain adalah ketika kita naik dari awal itu kita gak ketemu siapa-siapa di pos aja di pos aja cuman ada senior-senior yang menjaga di situ kan kayak tim ranger ya mungkin ya cuma beberapa ya kok tim evapasi lainnya mungkin yang ada di situ kan itu gak ada yang naik selain kita itu gak ada adanya pas turun adanya yang pas turun ya kan kita kan si maksi aja sampai ditaruh plastik waktu itu ya kan mereka blepet-belepetan kan berarti kan udah turun mereka gak mungkin naik gitu kan nah itu kita doang yang naik tidak intinya gini jadi tersinya bang Itnu nih pada hari ini mungkin mungkin kah dari pas yang di pos muntut tutung itu yang kita dengar suara gemulu orang-orang banyak sama suara-suara cewek pada bertawa bercanda kita lewat jidak-jidak kaki lah pendaki gitu nah itu mungkin yang gue rasain yang lu bilang gue halu di puncak surken gak ada apa-apa kosong dan itu kali sosok tersebut mereka gitu yang udah nyampe yang udah sampai di Surakayana mungkin ya gue gak bisa bilang itu iya makanya kan gue bilang walau alam mereka itu walau alam gue gak bisa bilang itu karena posisinya yang gue bilang tadi dari awal itu kita emang berantem bertinggalan dan gue masa gue jompleng dari awal gak mungkin ya nah itu gue nyaksikan bahwa itu kita gak ketemu siapa gak ketemu siapa-siapa dan itu gak di atas itu gak ada siapa-siapa iya 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 nah barulah gue jompleng apa menuju ke pertama itu hantu dulu ya hantu di atasnya lutung ya bawahnya bawahnya apa ya bawah hantu atas lutung itu sebelum gue jompleng kan emang tuh suasana emang udah gelap terus menghujan gitu kan gak ada siapa-siapa nah makanya gue bilang halo sama dia sekarang gini gue emang jompleng kupinggut tapi dengar iya iya kan iya kan nah ketika gue gue agak sedikit Hack ada feed ketika udah nyampe poin adik candaki itu namanya poin bonus POIN BONUS datar gitu kan dia bilang adik tepukin kita disambil ngerangku kalian iya 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 Jadi intinya ini Bang Hitno ngelurusin kita nih maksudnya banget memasuk jalan cerita kita ini berbarengan sama awal kita di posbuntututung lagi ya ganteng-ganteng yang ini bisa dibilang ini halusinasi atau mungkin maksudnya gini kali ya maksudnya banget ini bahwa yang menurut dia ini bilang nepokin itu itu mahluk lain mereka-mereka itu yang kita dengar ada di buntututu itu ya Iya kita dengar bertiga itu loh pendaki umum itu normal itu bukan bisa belakang iya makin gue bilang ya walaupun saya mendeskripsi mungkin seperti itu itu mungkin ada pendaki itu mungkin itu mungkin mereka gitu tapi emang kondisinya memang enggak melihat ya enggak enggak ada sama sekali dia memang parah itu dan gampang kancil lagi survei suara itu pun emang enggak ada apa-apa juga ngedengerin sih walaupun yang gue jomplang bukan emang nocturnal merempun gua pasti dengar tempat-tempat itu gue apa namanya masih sadar lagi dia ngomong masalah apa nih gue gimana nih jadi apa enggak diterusin pengguna berdebatan ini udah cuman ketika yang masalah si buluk melihat apa namanya tengkorak ya tengkorak itu gue taunya ketika dia cerita di atas kayak gitu ya gue temennya udah lah gue istirahat ya gue yang penting ketika bangun gue pilih gede-gede-gede yang selalu tinggulah kita mah dia nggak terlalu ngegubris lah situ Pak ini karena kondisi lagi ngerti ini yang dia paham dalam versinya dia saat ketika nyampe di jalur bonus gue itu halu memang iya bener tuh mengaluti gue halus itu karena berpikiran gini nah jadi baru ngerti kalau ada gue doang dari dari awal ini gue diingatin sama dia setelah cerita itu tayang gue diingatin sama dia jadi dari awal juga kan yang seperti gue bilang itu kan di cerita itu ya posisi gue ini mentok dia doang jadi tupai buluk gua gue bingung nih si tupai ini udah hampir-hampir mau sama kayak si eh si buluk ini hampir-hampir sudah mau sama ngerti parah kayak tupai nah disitu ke namanya mati dongo jadi dongo ketika jiwa godon disitu bingung gitu nah jadi ketika abang tupai bilang udah sampai bonus udah mau masuk mendekati surkan kancil ini malah gue ini malah halo gitu bener itu ya gue paham itu gue ingat baik ketika lomelin itu lu telepon gua langsung lu ngomelin gua itu lu salah lu lupa saat lu halo lu nggak sebut ya gue nonton gue sempet ada beberapa dia sempet paham goreng kalau lu lupa lu kurang bisnis karena menurutkan lain soalnya gini takutnya kan ada yang nonton itu melihatnya wah ini mau dibuat-buat ya kalau gue pribadi orang mau ngomong apa yaitu terserah itu kan hak mereka jadi gue cuman menurutkan karena gue penonton waktunya sebelum gue kesini saat itu karena karena gue penonton dan dibawa nama gue kan dibawa nama gue cerita ketika waktu itu gitu gue liat nah ini ceritanya enggak begini ada yang kurang gitu di bawah setengahnya doang mungkin enggak tahu ya versinya yang enggak tahu durasi atau gimana kan enggak tahu kan jadi ya udah gue lurusin gue telepon di gue marah-marah ya lu gublok gublok lu bukan cerita ini kenapa lu cerita begitu karena lu halu waktu itu lu lu marah dan dia gitu lu lu halu waktu pas depoin gue tambahannya sih yang gua gua simpulin nih banget tambahannya ya halunya Bang kancil sama yang mendengar suara lonceng kuda itu ya sama kurang gitu sama ini yang dibilang pohon gede itu ya sama yang dibilang pohon gede padahal sih memang kalau pohon sih memang bener adanya ngalangin kita ya itu ada cuman dibilang gede gue lihat yang gue lihat sebelum jomblang itu bisa dibobong sama bertiga pun bisa cuman enggak ya kayak gede yang apa ini satu pohon lagi ternyata ponvinus gitulah masih kaya pun jatuh jatuh memang jatuh menutupin jalur cuman enggak gede kayak apa harus iPhone besar harus ditaik dulu baru turun lagi kita emang naik kita naik cuman kalau besarnya itu bukan berarti besar banget gitu itu bisa kita bohong emang kita harus naik karena kita brokader iya oke Bang sebelumnya makasih nih kalian berdua udah mau berbagi lagi ceritanya untuk ngasih versi ya bukan penjelasan ya karena enggak ada yang perlu di penjelasan gitu kan kita sekedar saya mengundang eh ya gua mengundang Bang Tupai kesini bukan untuk klarifikasi karena enggak ada yang yang perlu diklarifikasi kan gue cuman ini doang menambahkan ya dan dia nih apa memang mungkin dia tua dan intinya ya karena mahal itu ada di perjalanan itu ya yang kedua ya kita lebih iya dalemin lagi 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 ngedalemin aja udah enggak sekedar bukan klarifikasi ya sebuah cerita sebuah cerita itu kalau cuman hanya sekedar cuma satu orang yang bercerita itu nggak abdol ya bukan enggak abdol lagi sebenarnya masih sedikit fructif iya cerita itu kan karena harus ada pihak kedua dan pihak ketiga ini juga bulu kalau bisa ada iya tadi kan udah sempat kita komunikasikan kan beliau berhalangkan untuk hadir jadi Bang Tupai yang malam ini bisa hadir dong ya oke sebelumnya terima kasih Bang sebelum kita closing mungkin Bang Tupai nih ada ulasan sedikit nih buat teman-teman kalau gua sih enggak ada lagi ya gua cuman mau eh apa namanya ngelurusin sama nambahin yang dia enggak ceritain itu aja sih memang PAP ini ya itu dia apa ya Halo diwaktu itu cuma gitu aja yang kurang diceritakan sama keadaan disana yang ketika udah nyampe disuruhkan dia nggak menceritakan nih iya jadi sedikit meluruskan lah ya bukan satu ini buat teman-teman juga nih gua mengingatkan video ini bukan klarifikasi Bang ya sekedar untuk kita sharing lah untuk mendalami perjalanan itu ya Nah sekarang dari versinya Bang Acil nih mungkin punya ulasan nih banget penjalanan itu gitu ya buat gue sih ulasan ya mungkin bisa juga nggak ada ulasan gitu cuman intinya balik lagi yang namanya di pendakian dipergawalan apapun gitu sesama teman sesama tim apalagi ya ya kalau bisa lu saling mengenal diri masing-masing sebelum melakukan hal jauh-jauh karakter lah ya atau karakter lu mengenal diri masing-masing dari karakter intinya jadi sebelum melakukan hal lebih jauh lu mengenal siapa dia siapa lu gitu jadi semua itu sebenarnya balik lagi ke ilmu pendakian kalau kata dari senior-senior yang terlalas gua sebelum lu pendakian atau lu nanti ada di pendakian lu bakalan ngerti karakter diri lu sendiri sama karakter teman-teman yang ada di belakang lagi ngomongin ilmu ninter cerita lagi yang kayak gue di rendem air maka dari itu nggak panjang-panjang cukup ulasan itu kita aja oke sebenarnya ada hikmah bang di cerita banget ini tuh kalian bisa bertemu lagi Cie 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 lagi di akhir video itu coba lu tonton di akhir video itu buat yang bikin gue tumpay nih iya tumpay nih sama bulu yang nonton video ini akhirnya dia dateng ya kan akhirnya bisa sampai sini ada hikmahnya ada hikmahnya dibalik semua itu yang gua seselah kenapa sekarang makin ganteng gue masih begini aja satu sih yang harus lo pelajari dari ilmu gue ini lo harus bisa serius ini lo harus banyak makan buah-buahan karena nutrisinya bagus karena buah-buahan itu bikin awet muka lo bukan awet muda ini tips nih soalnya dia kalau malam hari nih sama-sama no dia makannya dopa gue takut juga nih lo digabung di timur misteri tiba-tiba semua harus siapin dupa harus itu balik aja biar semua ceritanya tambah oke sekali lagi makasih bang udah mau hadir tapi sebelum itu cerita ini kita jadikan pelajar untuk kita bersama bang ya karena setiap manusia mempunyai pengalaman yang berbeda baik itu secara logika ataupun secara mistis ya bang ya oke terima kasih sekali lagi dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, and comment serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari Timur Misteri akhir kata gue Ibnu Fitra Siddiq Bang Tupai dan Bang Anjil pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Salaam